Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sepakat menetapkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan dibahas dalam rapat paripurna. Kesepakatan ini disampaikan pada rapat pengambilan keputusan tingkat 1 yang digelar Sabtu malam lalu. Bagaimana kelanjutan nasib RUU Cipta Kerja? Humaira Balkis akan memaporkannya dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Balkis, kapan rencananya rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja akan digelar? Pemerintah dan DPR yakin rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja dapat berlangsung pada pekat ini. Menurut Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, setidaknya RUU Cipta Kerja akan disahkan paling lambat pada hari Kamis 8 Oktober 2020. DPR memandang RUU Cipta Kerja harus segera disahkan mengingat Omnibus Law merupakan salah satu agenda prolegnasi yang harus segera diselesaikan. Saat RUU Cipta Kerja sudah sah menjadi Undang-Undang, nantinya Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi perbaikan iklim usaha di tanah air, khususnya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster dan lebih dari 70 Undang-Undang. 11 klaster dalam Undang-Undang ini diantaranya adalah penyedaran rahanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, dan juga kemudahan dan perlindungan UMKM. Prokontra mewarni perjalanan RUU Cipta Kerja, jadi bagaimana kehadewaan nantinya mengantisipasi penolakan RUU Cipta Kerja khususnya dari para buruh? Sejak pemerintah menyerahkan draft dan surprise RUU Cipta Kerja pada 12 Februari 2020, RUU Cipta Kerja ini menuai banyak protes dan juga penolakan dari berbagai pihak termasuk dari para buruh. Para buruh menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini memberikan karpet merah kepada para investor dan tidak memperjuangkan hak-hak dari para buruh. Rancangan aturan ini seperti misalnya pendapat dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia yang menilai setidaknya ada 7 poin dalam RUU Cipta Kerja yang menangkut ketenaga kerjaan yang merugikan kelompok buruh. Misalnya mengenai nilai pesangon, kemudian aturan mengenai hari libur, jam kerja, dan juga hak PKWT dan PKWTT. Mengenai kontra dari para buruh, DPR sudah mengantisipasi adanya penolakan terhadap rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang akan dilangsungkan pada pekan ini. Ada informasi bahwa akan ada ribuan buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR pada hari ini. Hingga saat ini belum ada peserta aksi yang terlihat di depan gedung DPR, namun sudah ada pengamanan di sekitar gedung DPR. Tadi juga Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan jika memang benar hari ini akan ada aksi demo, maka DPR terbuka untuk melakukan diskusi kembali dengan perwakilan dari peserta aksi untuk mendapatkan titik terang atas kesepakatan bersama mengenai RUU Cipta Kerja ini. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Tukan mereka sudah beberapa sudah ditampung, sudah diakomodir di dalam pembahasan di badan legislasi. Apa yang digunakan? Banyak, misalnya mengenai cuti, masyarakat, kemudian prosesnya tidak ada lagi banding, kasasi dalam hal persilisian berburuan. Ada. Baik, terima kasih Humaira Balkis atas laporan ada. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi. Terima kasih. Terima kasih.